Intro Walau Pilpres belum memasuki tahap pencalonan, namun masyarakat Batam sudah terpecah dalam dua kubu pendukung, yaitu pendukung Presiden Joko Widodo dan pendukung 2019 Ganti Presiden. Berdasarkan pantauan wartawan Diamond TV di lokasi, Lauten Masa tampak membanjiri lokasi digelarnya Senam Santai. Selain Senam Santai, mereka juga melakukan penandatanganan sepanduk berisi tulisan Cinta Jokowi dan Jokowi Dua Periode dari para relawan. Dalam kegiatan ini, tampak hadir tokoh-tokoh PDIP seperti Kedua DPD-PDIP Suryo Respationo, Ketua DPRD Kepri Jumaga Anadea, serta anggota DPR RI Dwi Ria Latifah, serta Ketua DPRD Batam Nuryanto dan beberapa politisi PDIP Batam. Di setelah kegiatan ini, Ketua DPD-PDIP Suryo Respationo mengatakan kegiatan Senam Santai ini untuk menunjukkan bahwa mereka cinta damai dan cinta Jokowi, sekaligus ingin meningkatkan silaturahmi antara pecinta Jokowi. Dari kelompok cinta Jokowi, di Bapak Berah pagi hari ini, rencananya ingin menggelar acara gerak jalan santai dan gerak jalan sehat bersama. Jadi, ini sebagai wujud bahwa kita cinta dengan Pak Jokowi. Tentu gerak jalan sehat, namanya gerak jalan. Maka, kami ini adalah para pecinta Jokowi yang mengekspresikan diri dengan cara jalan bersama. Suryo menambahkan, apabila ada oknum yang menghujat dan memfitnah Presiden Jokowi, ia dan relawan siap di garda terdepan untuk membela, karena bagaimanapun Jokowi Presiden yang sah dan harus dihormati. Acara senam santai ini semakin meriah setelah ratusan relawan ikut menyanyikan salam tiga jari untuk Presiden Jokowi dua periode. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.